Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam program Tribun News Hot Topic Di episode kali ini, kita akan membahas pelanggaran PSBB yang kini diputuskan oleh pemerintah setelah adanya evaluasi Hingga Jumat 15 Mei 2020, diketahui sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten atau kota menerahkan PSBB untuk mencegah meluasnya penjualan virus Corona Ada daerah yang merasa menekan Corona dan ada juga daerah yang belum membuahkan hasil Jadi, dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta pada semasa tanggal 12 Mei 2020 Presiden Joko Widodo menginginkan adanya evaluasi dan kata hubungan data secara menyeluruh terkait dengan efektivitas pelaksanaan PSBB Berdasarkan data kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya Memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah Ini karena mempelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten, namun tidak terhasil Tapi juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB Ini juga hal-hal seperti ini perlu dibawa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak Hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB Yaitu DKI Jakarta, Jabar, dan Sumatera Barat 7 provinsi lainnya masih non PSBB Kemudian yang ketiga mengenai manajemen pengendalian PSBB Juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan Sejumlah aspek mengenai pengendalian pembatasan sosial berskala besar di sejumlah wilayah turun dibahas dalam rapat tersebut Ya dalam rapat itu ya Presiden Jokowi menyebut ada 10 provinsi dengan kasus korona terbanyak Dan hanya 3 yang menerapkan PSBB di level provinsi Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Sumatera Barat Dan Presiden Jokowi juga menilai sebagian besar provinsi yang melaksanakan PSBB ini Tidak memperlihatkan kemajuan nilai yang signifikan ya Dan kasus koronanya pun tidak berkurang Dan ada pula angka kasusnya tetap sama Terlebih tidak berubah jika dibandingkan dengan sebelum menerapkan PSBB Mari Selain membahas mengenai evaluasi juga menyinggung terkait pelonggaran pembatasan sosial berskala besar Pelonggaran PSBB ini mendapat banyak sikap pro dan kontrak di tengah-tengah masyarakat Ya mengingat pelaksanaan PSBB di berbagai daerah ya juga masih belum efektif nih menekan angka positif COVID-19 Istilah pelonggaran PSBB ini diketahui pertama kali diungkapkan oleh Manco Polbukam Mahfud MD Dengan ungkapan relaksasi PSBB Jadi diketahui memang PSBB ini membuat gerak masyarakat terbatas ya Dengan itu Mahfud kemudian menjelaskan pelonggaran atau relaksasi ini dimaksud agar tak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat Terus sehingga tidak ada upaya untuk melonggarkan PSBB Maka Jogowi meminta tetap harus dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan Ekonomi tidak boleh macet tidak boleh mati Oleh sebab itu presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak tetapi tetap di dalam rangka protokol kesehatan itu Itulah yang disebut relaksasi karena di berbagai tempat itu berbeda Ada yang begitu ketat orang mau bergerak ke sana nggak bisa mau cari uang nggak bisa mau ini tidak bisa Tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya Nah ini yang dimaksud kemudian perlu dilakukan relaksasi Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan gitu Kemudian yang ketiga bantuan sosial Kebijakan ketika itu bantuan sosial Presiden mengatakan harus cepat dan tepat Tetapi jika pilihannya hanya satu tepat atau cepat maka presiden minta agar cepat Berbeda dengan para algini tribunals menurut pakar epidemiologi Universitas Indonesia ya Paduriono mengatakan bahwa pemerintah tak perlu terburu-buru melakukan pelonggaran atau pelepasan PSBB Bahkan hingga Juni nanti Karena saat ini pemerintah telah menyiapkan empat persyaratan dalam melonggarkan PSBB nih Jadi menurut Pandu saat ini ia memandang bahwa pandemi bisa saja meluas lebih cepat Ia memperingatkan jangan berharap pandemi corona bisa selesai pada bulan Juni Nah selanjutnya Ketua Gugus Tugas Pertempatan Penanganan COVID-19 Dodi Monado menyebut Presiden Jokowi Dodo sudah memerintahkan untuk membuat simulasi terkait pelonggaran pembatasan sosial berskala besar Jadi pelonggaran ini ditujukan untuk menjalankan kembali aktivitas di tengah pandemi virus corona Oleh karena itu perlu tahapan yang jelas dalam melonggarkan PSBB Jadi Dodi juga menyampaikan nih Dalam praterusi butuh sejumlah kajian dari pakar juga Hal itu untuk memberikan perkiraan yang tepat agar dipahami oleh pemerintah Nah untuk tahap pertama yakni prakondisi atau sosial Sosialisasi nantinya pemerintah akan melibatkan akademisi, epidemiologi, kesehatan masyarakat, sosiolog, serta pakar komunikasi publik untuk melakukan sebuah kajian Lalu langkah selanjutnya berkaitan dengan penentuan waktu pelaksanaan dalam pelonggaran PSBB Jadi waktu pelaksanaan PSBB ini ya ditutupkan oleh kesiapan masyarakat dan juga tingkat kepatuhannya Nah untuk tahap ketiga yang harus disiapkan oleh daerah adalah berkaitan dengan prioritas Sektor apa aja yang akan menjadi prioritas untuk dijalankan kembali Lalu tahap terakhir adalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Sehingga nantinya pelonggaran dapat diterapkan oleh keduanya tanpa penolakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!